Intro Halo teman-teman selamat datang di channel youtube mikrotik indonesia pada video kali ini kita akan membahas mengenai port forwarding dengan fitur NAT penasaran bagaimana cara konfigurasinya jangan kemana-mana tetap tonton video kali ini dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru Port forwarding di fitur NAT ini digunakan untuk membelokkan traffic yang menuju ke router ini bisa dibelokkan ke mesin lain contohnya biasanya di sebuah kantor atau di sekolah atau di universitas memiliki beberapa server file server atau mungkin web server atau mungkin punya CCTV, IP kamera itu ingin diakses dari internet atau public area tapi kendalanya biasanya di sebuah kantor ini hanya memiliki satu IP public nah satu IP public ini biasanya sudah digunakan untuk meremote router gateway nya sedangkan nanti di sisi mesin-mesin server dan CCTV atau IP kamera ini hanya menggunakan IP private nah bagaimana caranya supaya IP private ini tetap bisa diakses dari internet nanti kita bisa memanfaatkan fitur port forwarding dengan NAT ini saya sudah menyiapkan sebuah simulasi disini saya punya sebuah router gateway saya menggunakan RB450GX4 kemudian nanti di router gateway ini di ether1 nya saya hubungkan ke arah internet internet atau terkoneksi ke ISP kemudian nanti di ether2 ini saya hubungkan ke IP kamera saya disini kemudian ether3 ini saya gunakan sebagai report jadi nanti ether2 dan ether3 ini saya gunakan sebagai jaringan lokal kami kita langsung saja remote di sisi router gateway ini kita masuk ke Winbox di router gateway sudah saya berikan konfigurasi basic config nah detail basic config seperti apa silahkan Anda lihat di video kami sebelumnya yang sudah membahas mengenai basic konfigurasi nah contoh disini saya menggunakan IP lokal itu 1716.1.1 untuk bridge 1 nya yang itu bridge 1 ini saya hubungkan dengan atau saya gunakan untuk jaringan lokal di router jaringan kita ini port nya yang sudah saya masukkan adalah ether2, 3, 4, dan 5 kebetulan nanti CCTV atau IP cam ini saya hubungkan ke ether2 kemudian untuk basic config nya sudah ada seperti IP root IP root ini mengarah ke ISP kemudian NAT nya juga sudah saya membuat di sini port interface nya atas satu action nya maskurate nah selanjutnya bagaimana caranya supaya nanti IP camera ini bisa kita akses dari internet atau jaringan publik kita kalau misalnya dalam kondisi sekarang saya sudah IP laptop saya juga sudah diberikan IP lokal atau seperti jaringan LAN yang ada satu segmen dengan IP camera ini di sini saya menggunakan di laptop adalah 1716.1.100 sebenarnya kan kalau kita mengakses CCTV dengan IP private nya itu langsung bisa misalnya saya gunakan internet explorer untuk mengakses CCTV pakai IP lokal itu sudah bisa langsung kita akses ini contohnya seperti ini ya nah kemudian bagaimana caranya kalau kita akses CCTV ini dari public area atau dari internet gitu ya kita harus pasang yang namanya tadi port forwarding dengan fitur NAT caranya adalah kita bisa memberikan rule nya itu di menu IP firewall dan di tab NAT kemudian kita tambahkan di tab general ini kita pilih chain nya adalah DST NAT karena nanti yang kita akan ubah adalah alamat destination nya kemudian di destination address nya ini kita bisa berikan IP public dari router gateway kita di sini IP public saya adalah 192 168 128 103 ini mungkin sebenarnya IP private gitu ya tapi ini simulasi nya adalah sebagai jaringan public kita sekarang kemudian untuk protokol nya jadi nanti kita akan belokkan traffic yang menggunakan protokol TCP kemudian destination port nya itu misalnya adalah 81 jadi nanti port 80 nya bisa digunakan untuk akses ke router kita untuk web fake tapi nanti kalau misalnya akses ke port yang lain atau contohnya adalah port 81 misalnya nanti kita belokkan ke IP lokal kita atau menuju ke IP kamera destination port nya 81 kemudian action nya adalah DST NAT dengan action DST NAT ini kita bisa belokkan traffic yang menuju router kita belokkan ke mesin lain kita arahkan IP nya yaitu IP private dari IP kamera kita atau 172.16.1.2 kemudian kita masukkan ke port IP camera nya IP kamera saya port nya menggunakan port 80 nah misalnya nanti anda punya mesin lain misalnya punya CCTV yang lain atau mungkin punya server yang lain kita tinggal mainan destination port yang ada disini misalnya nanti kalau 81 menuju kamera yang ada di front office misalnya kemudian kalau port 82 nanti ke gudang atau mungkin nanti port 83 dan selanjutnya mungkin ke security misalnya itu bisa jadi kita mainan destination port yang ada disini kalau sudah kita buat role dari NAT nya ini kita Apply kita tinggal coba percobaan kali ini saya akan lepas laptop saya yang terhubung menuju RB450GX4 atau Router Gateway ini saya akan laptop saya akan saya konekkan ke internet supaya laptop saya ini sejajar dengan Router Gateway ini untuk mencobanya kita akan coba masuk ke IP 192 168 128 103 atau ini adalah IP public dari Router Gateway ini kalau misalnya kita langsung akses menggunakan IP ini atau default dari apa namanya browser itu menggunakan port 80 kita akan masuk ke webfig gitu ya tapi kalau misalnya kita akses menggunakan port 81 sesuai yang kita setting kita belokkan ke IP CCTV seharusnya ketika kita enter dia akan masuk ke CCTV kita atau IP kamera ini seperti itu tadi konfigurasi port forwarding dengan fitur NAT konfigurasi ini optimal kalau klien ini aksesnya langsung dari internet kalau aksesnya melalui lokal atau IP lokal Router Gateway ini kalau kita aksesnya dari lokal tapi menggunakan IP public biasanya nanti tidak akan optimal kalau misalnya ingin juga dari lokal mengakses IP CCTV menggunakan IP public juga Anda bisa gunakan yang namanya hairpin NAT nanti detail konfigurasinya ada di artikel yang kita linkkan di berikut beberapa keuntungan dari metode ini adalah kita bisa menghemat IP public meskipun punya banyak mesin-mesin yang ingin diakses dari internet tapi kita hanya cukup memanfaatkan satu IP public kita tinggal mainan port kemudian kalau misalnya kita punya web server atau server file itu akan lebih aman karena tidak langsung terkoneksi dengan internet jadi kita bisa tambah security dengan router kita oke cukup sekian video kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe dan supaya menambah manfaat dari video kali ini silahkan share ke sosial media teman-teman sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati